Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang membahas putar otomotif dan seputar roda 2. Kali ini kita akan membahas seputar Honda CRF. Bagi kalian yang sering nonton kejuaraan MXGP, AMA Supercross, ataupun kejuaraan motocross lainnya, pastinya kalian udah gak asing lagi sama trail andalan pabrikan Honda, siapa lagi kalau bukan Honda CRF. Motor trail bermesin empat tak yang sudah ada sejak tahun 2000-an, yang diposisikan sebagai penerus dari Honda CR-series. Nah, kalau di Indonesia, mungkin kita hanya kenal Honda CRF 150L, yang diluncurkan Honda pada tahun 2017 lalu. Sepeda motor trail yang identik dengan warna merah putihnya ini ternyata memiliki banyak tipe. Tiap tipenya itu bisa kita lihat dari huruf terakhir yang ditambahkan pada nama akhirannya. Nah, di video kita kali ini, kita akan bahas perbedaan dari tiap seri Honda CRF tersebut. Apa aja sih perbedaan dari tiap seri Honda CRF ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama adalah Honda CRF seri F. Seri ini merupakan seri Honda CRF yang dirancang dengan teknologi mesin yang sederhana dan konvensional. Seri CRF yang satu ini biasanya menggunakan mesin empat tak konvensional berbendingin udara, lalu framenya menggunakan bahan baja, sok depannya masih menggunakan teleskopik. Spesifikasi yang sederhana tersebut dimaksudkan agar perawatannya lebih mudah. Karena Honda CRF seri F sendiri merupakan motor trail yang diperuntukkan untuk pemula. Mesinnya memiliki tenaga yang keluar secara halus, sehingga membuat siapa saja mudah untuk mengendarainya. Motor ini tersedia mulai dari seri CRF terkecil untuk anak-anak di atas 5 tahun, seperti CRF 50F, CRF 70F, yang masih menggunakan mesin selonjoran seperti mesin motor bebek. Lalu untuk anak-anak usia 10 tahun ke atas, seperti CRF 80, CRF 100F. Untuk anak-anak remaja yang sudah lebih mahir, ada CRF 125F, CRF 150F, dan versi tertingginya yaitu CRF 230F dan juga CRF 250F yang diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar sudah mahir. CRF seri F menjadi motor trail yang cukup populer di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, maupun Australia. Bersaing langsung dengan Yamaha TTR, Kailek Offroad, maupun Suzuki DR di kelas yang sama sebagai motor trail bermesin empat tak untuk pemula. Motor ini belum dilengkapi dengan headlamp, spion, sen, stoplamp, dan juga perlengkapan keamanan jalan raya lainnya, sehingga CRF seri F ini tidak boleh digunakan di jalan raya. Selanjutnya adalah Honda CRF seri L. CRF seri L sendiri merupakan Honda CRF yang bisa digendarai di jalan raya maupun medan offroad ringan. Berbeda dengan seri Honda CRF lainnya, CRF seri L ini sudah dilengkapi dengan headlamp, spion, lampu sen, lampu stoplamp, dan juga dudukan untuk tempat plat nomor. Suspensinya disetting cukup empuk agar nyaman saat melipas jalanan asfal maupun medan offroad ringan. Karakter mesinnya dibuat memiliki torsi yang muncul di putaran bawah, sehingga tenaganya ini cukup nyaman saat digunakan di jalanan asfal. Versi terkecil dari Honda CRF seri L ini adalah CRF L150. Lalu ada CRF 250L produksi Thailand yang memakai basis mesin CBR250R single cylinder. CRF 250L Rally yang memakai basis mesin yang sama dengan CRF 250L, namun memiliki tampilan ala motor balap rally. CRF 450L dan juga CRF 450L Rally, dan versi tertingginya adalah CRF 1000L Africa Twin, yang memakai mesin 1000cc 2 silinder, serta transmisinya bisa disetel menjadi metik. Kemudian pada tahun 2020, CRF 1000L Africa Twin digantikan generasinya oleh CRF 1100 Africa Twin. CRF L versi Rally ini selain digunakan sebagai motor touring dual purpose, juga digunakan sebagai motor balap, diajang kejuaraan balap rally dunia. Selanjutnya adalah Honda CRF seri R. CRF seri ini merupakan motor trail yang dirancang khusus untuk kebutuhan balap motocross. Dibekali dengan mesin berperforma tinggi agar bisa melesat cepat di lintasan balap motocross. Rangkanya dibuat dari bahan aluminium yang ringan, tangkinya dibuat lebih kecil dan juga minimalis tanpa lampu, speedometer, standar samping, sehingga bentuknya pun lebih ringkas dan juga bobotnya lebih ringan dibandingkan jenis Honda CRF lainnya. Suspensinya juga dirancang memiliki redaman yang bagus serta stabil. Dengan spek yang mumpuni tersebut, CRF seri R siap digunakan di lintasan balap tanpa banyak ubahan sekalipun. Contoh Honda CRF seri R ini adalah CRF 150R, CRF 250R, dan juga CRF 450R. Honda juga sempat merilis CRF seri R yang dibuat mirip seperti motor yang digunakan di pabrikan Honda atau HRC di ajang balap ama supercross. CRF seri ini dinamakan dengan CRF RWE. Spesifikasinya sebenarnya sama saja dengan Honda CRF seri R, hanya saja part-part yang digunakan menggunakan part premium. Seperti kenalpotnya yang menggunakan Yoshimura, lalu upside down-nya menggunakan Showa Titanium, dan juga rantainya yang menggunakan RK Cool. Selanjutnya adalah Honda CRF seri X. CRF seri X merupakan motor trail yang dirancang khusus untuk kebutuhan enduro, atau yang lebih kita kenal di Indonesia dengan nama Trail Trabass. Menggunakan basis rangka dan juga mesin yang sama dengan Honda CRF seri R, mesinnya memakai rasio yang lebih lebar dibandingkan dengan CRF R, di mana hal ini bertujuan agar torsinya muncul di putaran mesin yang lebih rendah. Dilengkapi dengan headlamp agar memudahkan pengguna saat enduro ataupun terabas di malam hari, standar samping, speedometer minimalis, dan juga kapasitas tanki yang lebih besar daripada Honda CRF seri R. Meskipun dilengkapi dengan headlamp, namun motor ini tidak legal di jalanan, karena tidak ada perangkat lain seperti spion dan juga lampu sen. Dan sepenuhnya dirancang sebagai Honda CRF yang praktis, fungsional, dan juga bertenaga saat digunakan di medan yang berat. Contoh Honda CRF seri X ini adalah CRF 250X dan juga CRF 450X. Selanjutnya adalah Honda CRF seri RX. CRF seri RX adalah motor trail yang dirancang untuk kebutuhan balap enduro. Berbeda dengan seri CRF X yang hanya diperuntukkan untuk sekedar enduro saja, CRF seri RX lebih diperuntukkan untuk ajang balap enduro. Contohnya seperti ajang balap Grand National Cross Country, yaitu balap enduro lintas negara yang melalui rute pegunungan, perbukitan, hutan, sungai, dan lain-lain dengan trek yang cukup panjang. Layaknya CRF seri R yang juga merupakan motor kompetisi, CRF seri RX tidak dilengkapi dengan headlamp, sand, serta perlengkapan jalanan lainnya. Contoh dari Honda CRF seri RX ini adalah CRF 250X dan juga CRF 450X. Selanjutnya adalah CRF seri M. CRF seri M ini sebenarnya merupakan pengembangan dari CRF L. Karakter mesinnya tidak berbeda jauh dengan CRF seri L, hanya saja kaki-kakinya dibuat layaknya motor jalan raya. Biasanya menggunakan velg jari-jari tapak lebar ukuran 17 maupun 18 inch. Nama M sendiri merupakan kepanjangan dari motor, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan supermoto. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan headlamp, speedometer, sand, spion, dan juga perlengkapan jalanan lainnya, layaknya Honda CRF seri L. Sehingga boleh dikendarai di jalan raya. Sayangnya CRF seri M ini hanya tersedia dalam satu versi, yaitu CRF 250M. Nah, sekarang kita sudah pada pahamkan arti dari tiap kode pada nama belakang Honda CRF ini. Oke, mungkin cukup itu saja video kita kali ini. Apabila ada yang kurang, atau ada yang ingin disampaikan, atau ada yang ingin dikoreksi, silakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya.